Ini adalah pesisir Aceh bagian timur, kawasan tempat Udang Windu hidup alami. Daerah asal induk Udang Windu terbaik di Nusantara. Dari sini, awal benih-benih Udang Windu berasal hingga tersebar keribuan hektare tambak-tambak di Indonesia. Dulu di Kuala Boga ini, satu hari paling tidak itu 500 ekor. Bisa 600 ekor satu hari. Tapi sekarang Udang sudah kurang, dari pembelinya diheciri di mana-mana juga kurang karena gagal panen. Jadi mereka untung tidak sesuai, maka sudah beri, tidak mau kerja lagi. Begitulah banyak penurunan sekarang. Banyak cerita yang menjelaskan mengapa stok induk Udang di alam berkurang. Salah satunya adalah karena kualitas ekosistem mangrove di kawasan ini semakin menurun dari waktu ke waktu. Kalau dulu, mayoritas di wilayah tambak kita sini, hutan mangrove-nya sekitar 70%. Makin kurangnya bakau di wilayah pesisir, pinggir alur, pinggir sungai itu, di dalam pesisir tambak, airnya itu makin keruh. Dan sekarang, lihatlah kondisinya. Kawasan mangrove ini telah rusak. Alih fungsi kawasan pesisir telah mengurangi hutan mangrove. Akibatnya daya dukung mangrove terhadap keberlangsungan induk Udang Widu di alam menurun. Namun, ini bukanlah kisah pertentangan antara mangrove dengan kehidupan masyarakat pesisir. Dalam ruang waktu yang sama, mereka bisa berjalan seiring. Manggrove adalah kawasan terbaik untuk larva Udang Widu berkembang secara alami, untuk kemudian tumbuh menjadi indukan yang baik. Memperbaiki kualitas ekosistem adalah peran manusia untuk mencapai keberlanjutan Udang Widu. Komitmen atas keberadaan mangrove yang sehat, kesadaran nelayan untuk tangkap lestari, dukungan dari pelaku usaha budidaya Udang Widu serta keterlibatan pemerintah dan masyarakat umum sangat diperlukan. Penanaman mangrove ini kan terintegrasi dengan beberapa program yang ada di WWF, misalnya seperti New Trees Program, My Baby Trees. Tapi saya senang sekali, kan ada LCM setelah tsunami, WWF waktu itu membantu pendipitan penanamannya 300 ribu lebih penanaman bako di daerah Lamujong dengan lahan 50 hektare, sampai sekarang masih utuh. Bahkan sekarang sekitar 5 atau 6 meter. Bagaimana kemudian program Aqua Culture itu bisa menjadi sebuah strategi juga untuk kemudian memadukan antara upaya perlindungan mangrove dengan aspek livelihood masyarakat. Bagi petani tambak, paling membutuh bako di tambak itu. Kalau bako yang di dalam tambak itu, begitu jatuh daun ke tambak itu, ya daun itu kan busuk. Jadi lumut, lumut itu dimakan udang sama kepiting. Pemerintah Aceh sudah berkomitmen akan membuat kawasan konservasi di Pantai Timur. Dan di kawasan konservasi ini ke depan akan diatur penangkapannya, supaya kelestarian Induk-Undang Windu bisa dijaga cara berkelanjutan dan juga lestari. Terkait dengan benih yang berkualitas, kami dibalai, jadi melakukan tes sebelum penyebaran benih. Kalau memang dia negatif, penyakit, kami akan seluruhkan. Tapi kalau positif, kami musnahkan. Kami tetap komitmen dalam hal pengembalian Induk-Undang Windu. Dan tahun ini, kami sudah melakukan restocking untuk pengembalian Induk-Undang Windu sebanyak 1 juta. Komitmen bersama ini adalah jalan tengah untuk menjadikan Udang Widu asli Indonesia kembali berjaya. Seperti ibu, mangrove menyediakan tempat ideal untuk hidup dan berlindung, sehingga semua komponen dalam ekosistem pesisir ini dapat kembali tersenyum. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!